Saya mempunyai kemampuan untuk menemukan itu. Dia Barbara, wanita asal desa di utara Perancis ini menempuh pendidikan pasca sarjananya di kota Lila Perancis. Dia sendiri tidak pernah mendengar apapun tentang Islam. Agama di dalam keluarganya dianggap sebagai mode. Kami tidak berbicara banyak tentang Tuhan atau kepercayaan spiritual, kata Barbara. Meski demikian, Barbara selalu berhubungan dengan Tuhan meski tanpa mengetahui Tuhan. Sebenarnya saya selalu merasakan keberadaannya dan saya tahu bahwa saya dapat memiliki hubungan dengannya. Tetapi dengan cara yang berbeda kemudian saya berkata pada diri sendiri pasti ada cara yang lebih baik untuk mengenal pencipta dan saya berharap suatu hari saya menjadi dekat dengannya, kata Barbara. Perkenalan Barbara dengan Islam dimulai saat dia bertemu dengan teman kuliahnya yang berasal dari Maroko. Temannya itu diketahui bukanlah seorang Muslim, dia mengajaknya untuk berlibur di Maroko. Dia menyarankan agar saya bergabung dengannya dalam liburan ke Maroko selama dua minggu tidak perlu membayar apapun untuk hidup dan makan dan tiketnya pun sangat murah, cerita Barbara. Ketika Barbara pergi ke Maroko, dia menemukan sesuatu yang baru. Di sana dia merasa berada di planet yang berbeda. Pandangan buruk media tentang Islam pun seolah tertepis oleh tindakan para masyarakat di Maroko. Saya terkejut, seolah kami pergi ke planet yang berbeda. Media selalu menggambarkan hal negatif tentang Muslim tapi di sana di Maroko sikap dan tingkah laku mereka sangat baik, kata dia. Dan ketika Barbara kembali ke Perancis, dia kemudian memiliki pandangan bahwa sudah saatnya dia memiliki pandangan tentang Islam bukan dengan prasangka. Dia kemudian mulai membaca Al-Quran. Jadi saya mulai membaca Al-Quran dan mempelajarinya dan menulis ayat-ayatnya dalam bahasa Perancis saya melakukan banyak hal selama enam bulan, kata dia. Enam bulan yang dijalani Barbara tidaklah mudah. Karena dia membaca terjemahan Al-Quran dengan hati-hati dan dia mencari tentang perbedaan dan argumen. Serta bagaimana untuk mematakan argumen negatif mereka dan dia menemukan sisi lain dari kepribadiannya di ala Barbara, orang yang percaya pada penciptanya. Saya mencoba membaca Al-Quran untuk memahaminya, saya memiliki pengetahuan sebelumnya tentang Kristen Katolik. Di mana saya menemukan begitu banyak hal yang tidak logis. Sebab itulah saya meninggalkannya, kata dia. Ingat di hari ketika dia membaca Al-Quran untuk pertama kalinya dan bagaimana Allah berbicara langsung melalui ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Itu adalah perasaan yang amat sangat menyenangkan dan sangat emosional pada saat yang sama bagi wanita 24 tahun itu. Ketika saya membaca Al-Quran walaupun saya orang yang kuat, saya jarang menangis dan saya tahan penderitaan dan saya mendukung orang setelah saya membaca Al-Quran. Dan mulai mendekat untuk membantu orang, saya merasa bahwa saya adalah milik Allah dan inilah yang saya rasakan saat ini. Dan saya adalah hamba Allah saya merasa sangat kuat, kita mungkin kuat tapi kita bukan apa-apa tanpa Allah bersama kita. Jelasnya, Barbara menjadi semakin yakin bahwa Allah adalah Tuhannya dan dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan tanpa Islam hidupnya tidak berarti. Setelah itu, Barbara diketahui bersaksi, membaca syahadat di depan publik di sebuah masjid melalui bimbingan seorang imam. Terima kasih telah menonton!